Ya, tanki yang terbakar di kilang binyak jelacap refinery unit 4 bilik Pertamina terjadi Sabtu Balam saat berlangsungnya transfer isi BPM jenis Pertalite. Proses pemerdaman dilakukan secara intensif menggunakan busa berkapasitas tanki pada tanki yang terbakar. Sekretaris Perusahaan PT. Kilang Pertamina Internasional, Yifki Sukarya, menjelaskan kebakaran terjadi pada Sabtu 13 November 2021 sekitar pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ditangki berisi Pertalite dengan kode 36T102. Kebakaran di tengah gunuran hujan deras itu terjadi saat tim di lapangan sedang melakukan transfer isi produk di mana saat kejadian level tanki berada di ketinggian 15,9 meter dari total maksimal 20 meter atau sekitar volume 31.000 kiloliter dari maksimal 39.000 kiloliter. Operasional kilang sendiri dilaporkan tetap normal karena telah dilakukan penyekatan dan pemadaman berkelanjutan menggunakan truk dan hidrat. Selain itu, pendinginan juga dilakukan di sekitar tanki menggunakan water sprinkler. Diketahui kilang cilacak merupakan 1 dari 6 kilang Pertamina dengan kapasitas pengolahan 270 ribu barrel per hari. Kilang ini memiliki sekitar 200 tanki untuk menampung minyak mentah yang akan diolah, gas, serta BBM yang telah diolah. Kebakaran serupa juga pernah terjadi di kilang ini pada 11 Juni 2021. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.